Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel channel kita Di malam lagi kalau bukan di Humpspark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita Di malam lagi kalau bukan di Humpspark Nah oke kali ini ya Kita akan melakukan Perbandingan ya performa Perbandingan performa dari PCP Predator Tactical OD38 Satu laras standar Dan satu yang mini Nah kita Review spesifikasi sedikit deh Kita mulai dari yang mini dulu Nah untuk yang Predator Mini ini OD38 Tabung OD38 Bahan Duralium ya Hanometer berada di depan Lalu Panjang laras Ini sekitar 40an cm Dengan Chamber Monoblock ya Atau tumpuk Lalu pengisian mimis Sudah Siap magazine Grandelnya side lever Pengisian anginnya ada di sebelah kanan Lalu Sudah depan Sudah ada grip ya Untuk pegangan Dan juga hand gripnya Sudah Ada tempat ya Untuk jari-jari kita Seperti itu Dan juga untuk triggernya Trigger mat Jadi bisa diatur tingkat sensitifitasnya Dan juga Sudah ada Predator triggernya Dan juga ada safety trigger ya Di sebelah sini Nah Lalu Untuk Strand powernya Ada di belakang chamber Seperti ini Sudah terlindungi Dan juga untuk popornya Ini sedikit berbeda ya Untuk popornya Sudah fleksibel ya Atau bisa diatur Panjang pendeknya Seperti itu Nah seperti ini ya Ini bahannya dari Vibra APS Dan Belakang sudah ada Bantaran bahu Atau sandaran bahu Jadi tidak akan sakit Ketika kita menembak Dan di depan juga sudah ada Cincin laras ya Untuk menjaga tingkat akurasi Karena kan Masalah Junit-junit mini Itu rata-rata Memang di akurasi Seperti itu Nanti akan kita tes Seperti apa akurasinya Atau Tes performanya Seperti apa ya Dan juga untuk pengisian angin ya Untuk max fill pressnya Walaupun ini mini ya Tekanan angin maksimalnya Itu sama-sama Di 2700 maksimal Atau kita sarankan ya Kita sarankan itu Hanya di 2000-2500 Untuk keawetan Jaga panjang Namun untuk Volumenya Untuk isian anginnya Tentu berbeda Karena ini Tabungnya mini ya Jadi perlu dibedakan Antara volume Dan juga tekanan angin Nah untuk tekanannya Sama-sama di 2700 Kita sarankan Di 2000-2500 Oke Oh ya untuk real telenya ya Ini gulkelan 11 Jadi nanti kita akan Menggunakan Tele yang sama Untuk kedua unit ini Untuk kita tes performanya Kita nanti akan Menggunakan tele spike ya 312x40 Sekarang kita bahas dulu Predator yang standar nih ya Nah untuk Taktikal OD38 yang panjang Standar ini Dengan panjang laras ya 60 cm Lalu sudah dilengkapi Cincin laras Sama ya Lalu tabungnya Sama-sama OD38 Tapi ini Volumenya tentunya Lebih besar ya Karena ini Panjangnya Lebih Daripada yang mini Lalu Sudah ada hand grip juga Sama Untuk hand gripnya Juga sama ya Sudah ada tempat Buat jari-jari kita Jadi lebih enak Lalu triggernya Juga sama-sama Sudah matte Jadi bisa diatur Untuk tingkat sensitifitasnya Dan juga Sama-sama punya Safety trigger juga Nah Untuk chambernya sendiri Ini juga Sama-sama monoblock Sebenarnya kita ada ya Yang monolight Cuman kita akan Versuskan ini Kita Perbandingkan Yang sama-sama monoblock Nanti akan kita buatkan juga Perbandingan Monoblock dan juga Monolight Seberapa besar Perbedaan chamber Monoblock dan monolight Sekarang kita uji Yang sama-sama Monoblock dulu ya Pengisian mimis Sama-sama sudah Magazin Rendel sama-sama Side lever Pengisian angin juga Sama-sama berada di kanan Cancel kokang kiri ya Sama tadi juga di kiri Lalu Strain power juga sama Di belakang chamber Dan juga Sudah terlindungi Dan popornya Sama-sama bisa diatur Tingkat panjang pendeknya ya Cuman ini beda Bentuk popor saja Yang ini kan CTR ya Dan di belakang Juga sudah terdapat Sandaran bau Seperti itu Rendel tele sama-sama 11 Jadi nanti kita akan Pakai tele yang sama Sudah yang Sudah saya jelaskan ya Tadi Jadi menggunakan Telespec 312x40 Mimisnya juga Akan kita samakan Nanti Jadi kita Benar-benar Cuma beda Di panjang laras ya Sama volume tabung Tentunya Jadi Telenya sama Lalu Mimisnya juga sama Chambernya juga Sama-sama Monoblock Kita akan tes Perbedaannya Seperti apa Tingkat akurasi Dari Perbedaan Jenis panjang laras Oke yang ini 60 Yang satu 40 Sekitar 60 Oke Kita langsung saja Ke tes performa Let's go Oke kali ini kita akan Melakukan ya Tes performa Perbandingan dari OD Predator Taktikal OD38 Yang standar ya ini Dengan nanti yang Predator Taktikal OD38 Mini Nanti kita akan Cari tahu Perbedaannya ya Perbedaannya ya Untuk hasil Rembakannya Perkenaannya Dan juga Perbedaan dari Kapasitas Anginnya Oke Dari Keborusan atau Keiritan Anginnya Seperti apa Perbedaannya Nanti kita akan Lihat ya Sekarang kita coba dulu Yang standar Yang panjang laras 60 ya Kita sama-sama Menggunakan Telespike Nanti ya Telespike 31240 Lalu Menggunakan Mimis Riffle Supermagnum 10,03 grand Kita coba 10 kali tembakan Sengaja tidak Kita zero-in ya Ini Tele-nya Jadi kita lihat saja Perkenaannya Seperti apa Selamat menikmati Oke ya Itu tadi 10 kali tembakan Dari Predator Tertikal OD38 Standar Dengan Mimis Riffle Supermagnum 10,03 grand Nanti hasilnya Seperti apa Akan kita Lihat bersama Oke Kita ke Senapan kedua Predator Tertikal OD38 Oke setelah Kita tadi Mencoba Yang standar Yang panjang laras 60 Sekarang kita Akan coba Predator Tertikal OD38 Yang mini Masih Menggunakan Mimis Yang sama Riffle Supermagnum 10,03 grand Dan juga Telespike 312 x 40 Oh iya Kapasitas angin Tadi ya Yang tandat Dari 1900 Jadinya Di 1600 Sekarang kita Akan coba Di angin Yang sama 1900 Kita coba 10 kali Tembakan Juga 5 22 12 Tidak Jukur 6 6 6 6 6 6 8 8 9 10 10 12 13 13 Oke Itu tadi ya Sil 10 kali tembakan ya Sengaja tidak saya zeroing ya Sama seperti yang sebelumnya Jadi kita lihat Perkenaannya dimana Oke untuk hasilnya mari kita lihat Oke ya ini hasil dari Dua senapan yang kita coba ya Yang ini Predator OD38 Mini Yang ini Predator OD38 yang standar yang panjang laras 60 Nah ini perbedaannya ya bisa kita lihat Walaupun hasilnya sama-sama ya kurang rapat ya Tapi bisa kita lihat bahwa Eh yang Mini ini Ada tiga tempat ya Pedatuan Mimis yang Lumayan jauh ya perbedaannya Kalau di yang standar laras 60 ini cukup rapat ya Kalau perkiraan saya ini mungkin karena power saya yang saya gunakan terlalu besar ya Dan juga Mimis yang kurang cocok Karena kan bisa menggunakan Mimis yang lain ya Untuk kecocokan Mimis itu memang harus Dicoba terlebih dahulu Mungkin tidak cocok menggunakan Mimis yang ringan Seperti Civil Supermagnum 13 grain ya Mungkin kita akan coba lagi Saat nanti ya Kita coba kontenkan lagi Di Mimis yang agak berat seperti itu Tapi bisa kita lihatnya Untuk yang standar ya Panjang laras 60 ini jauh lebih baik ya Dibandingkan dengan yang Mini Nah seperti ini Oke itu tadi hasilnya Jadi Panjang laras sekali lagi Itu mempengaruhi tingkat akurasi dari tembakan kita Ya Oke itu saja Kita lanjut ke bagian harga Oke Setelah kita mengetahui bagaimana tes performa ya Atau perbandingan dari Kedua unit ini Satunya Mini Satunya standar ya D60 Kita sekarang ke bagian harga nih Nah untuk bagian harga juga kita Tidak usah panjang-panjang ya Karena videonya sudah panjang dari tes performa tadi ya Nah untuk Predator Mini ini Kita bandrol Hanya di 2.200.000 rupiah saja ya Ini kita lagi promo Kita turunkan dari harga normalnya 2.400.000 rupiah Nah kalau untuk Predator Tactical OD38 yang panjang ya Yang 60 Ini kita bandrol di harga 3.200.000 rupiah Jadi selisih harganya cukup ya Cukup banyak Selisih 1 juta rupiah Nah jadi bisa Sobat Hamsport semuanya pilih Mau unit yang mana ya Dengan tes performa yang sudah kita lihat tadi bersama-sama Oke Untuk bonusnya sendiri sama ya Bonusnya sendiri ada Peredam Ada Magazin Ada Mimis Test Ada Spare Part STKS Kartu Garansi Dan Tali Sandang tentunya ya Yaitu bonusnya dan juga harga-harganya ya Selesih sekitar 1 juta rupiah Untuk paket full setnya atau untuk tambah aksesoris apa Boleh banget langsung nanti ya chat atau konsultasi dengan nomor admin yang ada di bawah Nah untuk cara pembeliannya sendiri Kita ada 3 cara ya Yang pertama bisa melakukan transfer full ya Yang sangat kita rekomendasikan Untuk menghemat lebih banyak lagi ya Dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada di bawah Jadi nanti bisa konsultasi dulu dengan admin Dan diarahkan ke transfer nomor rekening di bawah Lalu yang kedua bisa dengan cara COD Jadi bisa konsul Lalu deal harga Nanti barang dikirim tinggal bayar di rumah Tapi sekali lagi saran kita untuk transfer full Kenapa? Karena jika COD itu ada biaya pajak admin dan segala macamnya Jadi sedikit lebih mahal Dan akan lebih hemat jika melakukan pembayaran dengan transfer full Dan yang ketiga Ada marketplace ya Kita ada marketplace Nanti bisa ke Tokopedia dan juga Shopee Sekali lagi bisa konsultasi dulu ya Walaupun ke marketplace nanti kita arahkan Untuk ke Tokopedia dan juga Shopee Oke mungkin cukup sekian ya Review singkat atau perbandingan nih Perbandingan performa dari PCP Predator OD38 Dan PCP Predator Radical OD38 yang ini Semoga Sobat Hamsport semuanya selalu diberikan kesehatan Dan juga rezeki yang lancar sehingga bisa mendapatkan unit-unit impiannya Oke saya Lukman pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!